Intro Posek Medan Deras Polres Batubara menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap seorang warga bernama Raihan. Deketahui tersangka masing-masing berinisial H dan A. Namun dalam rekonstruksi tersebut terungkap fakta baru bahwa korban bukan tewas bunuh diri tetapi dibunuh terlebih dahulu kemudian para tersangka menggantung korban. Dari 14 adegan yang diperagakan terlihat jelas pada adegan 7 dan 8 tersangka memukul dengan kayu kepala korban hingga korban terjatuh dan tersungkur. Kemudian H membekap mulut korban. Melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa, kedua tersangka panik, lalu keduanya menyeret korban ke pohon dan menggantungnya dengan tali. Usai menggantung korban, tersangka berlari ke pemukiman warga dan mengatakan jika ada yang gantung diri. Tersangka H mengatakan dirinya merasa kesal kepada korban karena tidak diberi uang hasil korban meminta kepada warga. Tersangka H juga mengakui kalau dirinya sering mengkonsumsi narkoba. Informasinya kalau semalam itu memakai sabu juga? Jadi kau minta uang sama dia untuk sebagian untuk buli sabu? Enggak, enggak pernah. Kalau menggantung itu maksudnya apa? Karena takut sama orang, Pak. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Biar seolah-olah dia bunuh diri gitu. Kaposek Medang Deras AKP Muhammad Iskat menjelaskan, rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas pembunuhan di kejaksaan. Kedua tersangka dalam kondisi sehat dan tidak ada gangguan jiwa. Untuk keterangan masyarakat seputaran, biasanya mereka ini biasa ngelim-ngelim itu. Ngelim-ngelim kambing. Mengancam menukumnya sendiri berapa tahun? Untuk kita terapkan pasal 76, perlindungan anak-anak, perlindungan anak, dan 338, mengancam menukumnya sekitar 15 tahun. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.